Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, saat ini diduga ada beberapa mafia proyek yang mengatur pekerjaan yang bersumber dari dana APBD. Mafia proyek tersebut merupakan tim pemenangan Bupati Safrial ketika pencalonan dulu. Parahnya lagi, jika rekanan ingin mendapatkan proyek, mereka diminta lebih dulu menyetorkan uang 10% dari pagu anggaran proyek kepada tim pemenangan yang diduga berinisial TS dan IW tersebut. Ketua Ikatan Pemuda Indonesia Tanja Barat Marzuki mengaku, dirinya juga banyak didatangi rekanan yang mengeluhkan hal ini. Dirinya meminta aparat penegak hukum di Tanja Barat segera bertindak, karena dikhawatirkan pekerjaan proyek bakal tidak maksimal akibat setoran fee proyek ini. Banyak pemborong-pemborong yang ada di Tanjung Jabung Barat ini memberitahu kita lah, topi-sapi benar, dengan Iwan apa namanya itu tuh, Iwan Jainab, ya itu benar. Ya, tapi yang kita sesalkan sampai detik ini, ya tak, tengoklah bangunan kita, ya, beberapa yang kita sebekalai. Sebab, disembuhkan apa tadi, ya? Nah, ini tim, ini tim, ini tim, jadi pembagian tuh harus kemana sih dialihkan, kemana sih mau dibagi, ya kan? Nah, tapi kenyataannya rata-rata sekarang ini yang saya lihat. Tim Liputan, Jambi TV